emang disini kalau kita pusing, kita bete kalau dari ini, ini malah sebenarnya tiap hari kita jadi belajar sih, kalau di di reksadana, di saham itu sangat bagus lah, emang semua orang ada proses lah ya, gitu bener, nah saya mungkin ada, oh iya, saya mau mention juga buat teman-teman, jangan lupa untuk join di telegram komunitas dari fantastik, itu fancampus ada di telegram fancampus, coba saya tik ya jangan join yang lain, karena ada banyak yang mengatasi namakan fantastik, tapi ternyata isinya bukan orang-orang fantastik, dan bahkan gak ada saya gak ada otom ya iya, karena memang kalau misalkan kita lihat di telegram ini ada banyak banget ya modus-modus modus-modus buat penipuan jadi ya, betul tuh dipin di IG-nya mas Noah apa, di IG resminya fantastik aja sih saran, supaya kita juga web tentang itu ya bener, kalau teman-teman mau apa, itu bisa apa, bisa bisa masuk di apa, di di, apanya, di profil fantastik, di bawah itu udah ada link untuk langsung masuk ke grup telegram fantastik oke nah, saya mau nanya lagi mumpung kita lagi ada di apa, di sesi kontak show ini sama ada mas Riva jadi sebenarnya kalau misalkan kita dari MI sendiri mas Riva ini kalau misalkan MI mau menilai sebuah aset bagus atau enggaknya itu gimana caranya ya ada enggak bisa enggak mas Riva kasih tahu oke, saya boleh saya bisa sharing tentang bagaimana sih kita memasukkan aset ya ke dalam portfolio ya jadi ya intinya ada proses yang harus kita kaji dulu ya dan kita secara MI karena juga dikerti beroperasi juga diawasi oleh lembaga jasa keuangan apa, otorita jasa keuangan kita juga emang harus punya istilahnya apa namanya cara framework bekerja yang yang baik ya tapi pada sederhananya ya kalau untuk kita memilih aset untuk kita investasikan sebenarnya ada ada beberapa poin yang pertama kita harus punya analisa ya analisa pada secara makro dari industrinya atau dari sektor aset underlyingnya ya contoh kayak misalkan pada tahun ini industri yang menarik kalau kita analisa itu sekarang kelihatannya masih perbankan ya karena kita masih kita kaitkan juga dengan tadi yang saya sharing di awal kan tentang pemulihan ekonomi ya karena kan kalau di sektor perbankan ini sangat diuntungkan ya karena dari faktor cost of fund yang rendah dan lalu ada likuiditas yang cukup banyak dari sejak sebelum pandemi dan hingga saat ini net interest margin atau dari apa keuntungan dari perbankan itu terjaga dan cukup konsisten lah dibandingkan tahun-tahun kemarin ya jadi kita bisa juga atau nggak kita lihat lagi dari sektor lain seperti di komoditas di industri komoditas ini saat ini karena didukung dari harga komoditas global yang tinggi kayak batu barang dan kelapa sawit dan dan minyak bumi itu ya kita bisa kita bisa analisa oh ke depannya berarti dari sisi profitibilitas atau keuntungan laporan laporan keuangan dia akan ke depannya akan jadi baik gitu itu pertama kita lihat secara analisa makroindustrinya atau sektor lainnya baru setelah dari kita apa namanya kaji dari sisi makroindustrinya baru kita coba istilahnya amatin emiten-emiten apa nih yang punya apa namanya punya fundamental yang bagus juga jadi ini udah masuk ke level filtering atau pemilihan emiten ya contohnya kalau dari perbankan tadi saya sampaikan di awal pemilihan asetnya kenapa kita ada masuk ke bank mandiri karena dari sisi loan growthnya oh iya dia tumbuhnya paling kuat ya kreditnya dia ya dan yang lain-lain itu banyak hal kita lihat kita dalami faktornya dan kita dokumentasikan dan kita kaji bank bersama-sama terus kalau dari contohnya dari batubara oh kita cari mana nih emiten batubara yang dari volume penjualannya sangat tinggi dan dari rata-rata average adding price-nya dibandingkan tahun sebelumnya selalu tumbuh terus itu kan otomatis seharusnya dari sisi keuntungan perusahaan batubara tersebut itu oke dong nah baru juga selain dari kita lihat dari sisi fundamental kita juga pendekatannya juga ada kita lihat dari sisi analisa teknikalnya mas jadi ya kita lihat nih sekarang emang kalau dari fundamental harga SG ini karena harga pasarnya emang lagi juga kurang lebih gak beda jauh gak kan sekarang banyak juga ya perusahaan yang bagus ya perusahaan yang bagus tapi harganya kurang bagus gitu atau gak saham yang perusahaan yang gak bagus tapi kok sahamnya bagus gitu itu kan banyak yang dibolak-balik itu kan cukup puyeng ya kita di ISD udah ada 600an saham ya itu ini kalau ngomongin kita di ISD mengelola saham ya gitu itu kan cukup menantang ya makanya kita juga harus ada punya analisa teknikal yang yang baik juga gitu ya apakah susah ya gimana ya sebenarnya prosesnya dijalankan aja sih investasi kita harus melakukan analisa kita punya istilahnya sumber daya manusianya kita punya toolsnya untuk menganalisanya jadi susah atau enggak ya ini udah kita jalanin tiap hari sehari-hari kita punya background apa namanya skillnya ya syukurlah ya bisa kita jadikan produk gitu untuk masyarakat ikutan menghimpun kita menghimpun dana untuk berinvestasi di reksadana dan kita kelola sebaik mungkin begitu sih mas benar berarti kalau saya saya simpulkan dari penjelasannya mas Ripa tadi kita analisanya itu pertama dari sektoral dulu ya iya analisa sektoral berarti kita harus baca-baca berita banyak banget nih berita yang harus kita baca berita mengenai sektor-sektor seperti sektor pertambangan sektor perbankan berita harus kita baca-baca analisa sektoral terus kita lakukan analisa emiten analisa emiten ini berarti kita baca laporan keuangan bahkan kita harus analisa emiten bagaimana cara dia bekerja iya gcg iya ada banyak faktor yang harus kita analisa yang bahkan kalau saya sendiri saya sendiri secara apa yang saya lihat kita gak bisa hanya menilai apa yang ada di buku tapi kita harus lihat juga makanya kalau misalkan kita lihat investor-investor besar mereka datang ke perusahaannya sebelum mereka melakukan investasi mereka datang ke perusahaannya nah ini kan yang investor-investor retail gak bisa ya gak mungkin sembarangan ketemu direksi-direksi nah itu ada banyak terus yang terakhir itu kita lakukan analisa teknikal analisa teknikal itu yang berarti kita melihat-lihat chart itu ya mas ya betul kita lihat kita bandingkan dengan gimana sih kayak harga-harga valuasinya dia ini kayaknya emang masih layaknya ada potensi untuk tumbuh lagi kurang lebih ya dalam berapa jangka waktu terserah tergantung tergantung dari fund manager yang dia bilang lihatnya ini untuk 1 tahun kah untuk 6 bulan atau ya tergantung tergantung dari time horizon-nya juga sih dari strategi testasi-nya gitu mas nah kalau menurut mas Riva sendiri boleh gak orang tuh sebenarnya asal-asalan trading atau asal-asalan investasi tanpa melakukan analisa yang tadi mas Riva udah jelaskan boleh gak ya sebenarnya boleh ya kalau buat dengan metode dollar cost averaging dan ditaruh di reksadana pasif itu gak usah terlalu banyak dipikirin asal yang penting kita udah ya itu tetep sih harus ada analisanya sih dari awal karena kita harus lihat dulu emang nih indeks reksadana ini secara tahun-tahun dia tumbuh terusnya dan juga saham-saham di dalam perusahaan itu kebanyakan mayoritas adalah saham-saham memang apa namanya salah satu saham-saham yang bagus perusahaannya profitabilitasnya bagus dan itu sebenarnya semuanya ada apa gak bisa gak bisa serta-merta sembarangan asal beli kucing dalam karung ya mas semua tuh harus ada analisa memang cuman di sisi kita kalau kami di manajer investasi kami melakukan ekstra usaha effort untuk menganalisa lebih dalam dan melihat secara lebih detail analisa yang dilakukan karena emang itu udah istilahnya kayak apa namanya amanah kita ya dari dana investor kita juga kerjakan dengan baik dan kita pengen apa namanya kredibilitas dan reputasi kita tuh terbaik di masyarakat gitu ya memang untuk buat sebagian orang yang kalau diabaikan proses ini yang akan cenderung membuat dirinya jadinya gak pede dong kalau saya investasi disini saya tanpa analisa ya gak sih kadang-kadang nanti mungkin sebelum tidur kepikiran oh iya ini besok naik lagi gak ya banyak yang kejadian tuh seperti itu ya mas ya kalau saya perhatiin kalau mereka tanpa melakukan analisa yang tepat gak ada salahnya kita punya waktu untuk ya memutuskan baru berinvestasi baru butuh waktu 1-2 bulan ke depan tapi ya kalau kita udah punya perencanaan yang matang ya mudah-mudahan ya dari baru ngambil keputusannya di akhir kan ya siapa tahu itu keputusan yang tepat ya kadang yang yang asal-asalan aja bisa gak jalan apa sorry yang direncanakan dengan baik aja kadang-kadang kita bisa aja gagal apalagi kita yang asal-asalan sih filosofinya begitu sih konsepnya jadi ini juga investasi kan gak ada istilahnya kayak gue harus lebih lebih hebat dari temen saya yang jadi investor disini itu gak ada balapan-balapannya juga gak ada asalnya daripada temen-temen di akhir menyesal dan udah capek-capek mengumpulkan dana untuk diinvestasikan udah capek-capek nabung akhirnya dibelikannya gak dipikirkan secara matang gak dibuat riset gak ditanyakan secara dengan yang lebih capable dengan lebih baik dengan lebih detail ya akhirnya jadinya ya apa ya jadi jadi kisah sedih aja gitu kan sayang ya gitu bener jadi memang kalau dari Mas Riva sendiri ya sebenarnya buat orang-orang yang baru terjun itu buat langsung apa langsung analisa seperti itu itu susah ya Mas ya ya memang semua ada tantangan ya pelan-pelan ya sekitar temen-temen kalau buat untuk bisa mendapatkan kemampuan tersebut itu saya yakin ya itu ada jalannya banyak juga kok zaman sekarang ini jadi jangan terlalu langsung gerusak-gerusak dulu jadi dipelajari dulu dibaca-baca gitu coba strategi dollar cost averaging itu misalnya yang akan sangat membantu lah benar wah ini ada pertanyaan DCA itu bisa diterapkan di emas juga gak sih ini kebetulan kebetulan investment spesialis kita ini dia lebih banyak analisa surat-surat berharga ya Mas ya Mas mas analisa juga gak analisa bisa sih saya rasanya karena kan emas juga pukal latil ya Mas Ibenur ini ya kan kayak kita juga kadang-kadang mungkin dollar cost averaging itu lebih banyak diterapkan oleh bapak ibu atau yang kita ya beli emas kan mereka mungkin sebulan sekali dua bulan sekali itu nyatanya juga banyak kan bisa jadi emas kawin atau jadi buat beli rumah ya gak dollar cost averagingnya buat jadi emas kawin ya iya kan itu di jaman jaman itu kalau di masih yang suka masih investasi emas kan bapak-bapak gitu om-om itu saya rasa bisa sih karena kan pergerakan emas juga relatif cukup volatile ya Mas ya gitu betul apalagi ini kalau asetnya itu volatile atau suka ada spike naik turun-turun DCA itu sangat cocok disitu sih kalau tadi yang saya mention kalau saya buat beli reksadana pasar uang dari tahun ke tahun grafiknya naik terus sayang ya kalau cuma nabung nyicil-nyicil aja itu kan paling aman buat dana darurat udah kita parkir aja disitu lumayan sekian harusnya kalau pasar uang risiko yang cukup rendah kita ngapain harus khawatir lagi harus pakai tiap bulan dibeli secara secara berkala kalau misalkan kayak di emas kadang-kadang sekarang naiknya di berita-berita kelihatan ya itu kadang hari ini naik 7 ribu turun 5 ribu naik 5 ribu gitu ya saya rasa bisa sih intinya silahkan jadi DCA saya ini kalau DCA di emas ini bisa bisa juga nanti dipakai buat jadi emas tawin ya mas bisa jadi emas iya jadi sebenarnya kalau menurut saya ya DCA di emas ini bisa bahkan bisa kita pakai juga sebagai dana darurat atau safe happen karena sebagaimana kita tahu kan emas ini kan alat tukar global ya alat tukar global dimanapun bisa dipakai jadi sebenarnya DCA di emas itu bisa nanti bisa buat safe happen ketika nanti harganya ternyata pas lagi mata uang nilai mata uang lagi apa lagi turun ya kita bisa pakai emas jadi sebenarnya DCA bisa diterapkan di emas karena volatile juga ya kalau di cek ternyata harganya volatile ya kebetulan saya juga lebih banyak lihat di saham berharga ya kalau tidak salah sih bisa bisa emas dalam 2 tahun terakhir ini volatile banget apalagi kalau misalkan kita lihat kondisi internasional sekarang dia lagi volatile nah ada pertanyaan lagi nanya dong kak katanya invest mingguan itu lebih untung bener gak sih investasi mingguan oh jadi dollar cost averagingnya itu dalam bentuk mingguan mas